Hai selamat siang salam sejahtera buat kita semua saya kembali hadir di media sosial untuk ya berbicara ya berbicara dan memberikan gambaran-gambaran pemikiran-pemikiran saya yang semoga bermanfaat buat semuanya untuk mendukung channel ini jangan lupa ya di support dengan cara subscribe di like dan di share salam hormat buat saudara-saudara semua terutama yang mendukung channel ini ya jadi setiap hari saya berkutat dengan media sosial ya membaca menonton apapun yang terjadi berita-berita yang ada di media sosial jadi kebanyakan yang saya lihat di media sosial ini adalah terkadang orang punya kemampuan ya punya kemampuan tetapi tidak dimanfaatkan secara positif dan mendukung untuk segala pihak yang ada justru cenderung membuat yang namanya riuh pemberitaan ya riuh terkadang bisa menjurus ke arah gaduh sangat disayangkan ya sangat disayangkan ada hal-hal seperti itu yang notabene adalah orang ngurusin yang bukan urusannya orang mencampurin pekerjaan orang lain yang bukan ranahnya oke jika kita punya pekerjaan kita punya ranah tersendiri ya itulah yang harus dipokuskan bagaimana kita mampu dan bisa bekerja dengan maksimal kita bereskan urusan kita secara maksimal bukan kita mengomentari urusan orang lain sementara urusan diri sendiri belum beres hargai setiap pekerjaan orang lain hargai setiap status orang lain dan hargai setiap keadaan orang lain fokus pada urusan apa yang sedang kita kerjakan apa yang sedang kita lakukan seperti itu ya kalaupun kita mau mengkritik seseorang berarti kita tidak boleh mendiskreditkan ya kritik-kritik lah yang santun kita bebas berbeda sosial kita dilindungi undang-undang ya tetapi yang tidak boleh menabrak etika-etika terhadap pihak-pihak lain silakan bebas tetapi punya etika ya berbicara lah dan berpikir lah dan berkatalah dengan dasar yang objektif ya dengan dasar karakter yang baik yang tidak menghinakan pihak lain yang tidak merendahkan pihak lain jadi seperti itu saya sebenarnya bisa saja ya meng-counter atau menjawab-menjawab melalui media ini hal-hal apa saja yang sedang berada di berita-berita media sosial tetapi ya sudah lah biarkanlah kita sama-sama belajar ya sadarlah kita bahwa tujuan kita hidup bermasyarakat dan bernegara adalah membantu segala pihak bagaimana menciptakan suasana damai dan tenang dalam setiap aktivitas dan jangan pernah kita ganggu aktivitas atau pekerjaan orang lain apalagi kita sampai kepada hal menyenggol ranah-ranah yang masuk privasi ya dan profesi harusnya jadilah kita yang punya profesi ya yang bisa dikenal hal layak ramai yang patut kita ini dihargai nah supaya kita dihargai ya kita juga harus betul-betul berpikiran untuk menghargai orang lain betul-betul kita letakkan yang namanya akal sehat kita ya dalam setiap pandangan-pandangan yang kita berikan melalui media sosial pesan saya marilah kita ya bijak bermedia sosial marilah kita ya bangun ya pemikiran-pemikiran positif kita bangun praduga-praduga dan dugaan-dugaan yang positif ya kalau masalah yang namanya hukum ada yang namanya instansi hukum kita tidak perlu ikut campur dan intervensi kalau masalah pemerintahan kita sebagai rakyat kewajiban kita hanya satu yaitu mendukung ya karena pemerintah itu bukan satu orang dari berbagai ilmu berada di situ tidak lebih pintar saya sebagai pikiran saya sendiri dibandingkan berbagai orang yang ada dalam sebuah instansi ya karena kolaborasi pemikiran-pemikiran mereka dan pandangan-pandangan mereka tujuannya adalah untuk memajukan yang namanya bangsa memajukan untuk yang namanya bernegara ya dan melindungi kita sebagai rakyatnya jadi kita mencoba itu untuk mendukung bukan mencoba untuk yang namanya mendiskreditkan ya karena negara itu adalah tempat kita keluarga kita rumah kita kalau bukan kita yang mendukung yang namanya ruang lingkup terdekat kita atau ruang lingkup tempat kita bernahung dan tinggal terus siapa lagi makanya kita harus punya rasa memiliki ya memiliki kita sebagai rakyat kita merasa bahwa kita punya rasa memiliki sebagai warga negara dalam sebuah pemerintahan jadilah warga negara yang baik dalam sebuah keluarga kita adalah anggota keluarga jadilah kita dari yang namanya keluarga yang baik ya atau di bidang apapun itu karena tidak ada manfaatnya sama sekali jika kita membuat riuh atau gaduh tidak bermanfaat ya karena apapun yang kita miliki hidup dunia ini tidak akan kekal dan tidak akan kita bawa kemana-mana makanya jika orang bekerja dengan baik tidak perlu dipuji ya tapi didukung jadi hidup itu jangan memainkan yang namanya hal memuji atau merendahkan nah dua hal itu harus kita hindarkan ya begitu kalau hal yang baik tidak perlu kita puji tapi kita dukung tetapi kalau hal yang tidak baik tidak perlu kita rendahkan tetapi kita perbaiki jadi ajakan saya adalah bijaklah kita bermedia sosial ya jangan ada unsur-unsur yang mendiskreditkan ataupun menghasut begitu mari viralkan hal positif itu dalam hidup salam dari saya Bang Malifo semoga sehat selalu bangsa aku dan semua unsur yang ada di dalamnya mari kita sadar merbeda sosial serahkan segala urusan kepada instanti yang sudah pada ranahnya salam sehat dari saya maju terus bangsa aku NKRI Indonesia selamat siang salam sejahtera selamat siang